Raja Silat Jelit 38. Begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah mendadak terdengar suara seseorang dari antara delapan orang itu membentak keras, setan ciliknya limu sungguh tidak kecil, malam ini kau bisa datang jangan harap bisa pergi dalam keadaan selamat. Diikuti suara bentakan tersebut cahaya emas berkelebat menyilaukan metu, senjata rahasia yang menyilaukan metu dengan disertai suara sambaran angin yang tajam menghajar tubuh Pou Xiaoling. Untung saja Pou Xiaoling memiliki kepandaian silat yang amat lihai dan yali yang besar pula, dengan sedikit pun tidak gugup cambuk panjangnya digetarkan ke depan membentuk bunga-bunga cambuk yang amat banyak melindungi seluruh jalan darah di tubuhnya, diikuti suitan nyaring dan berseru dengan lantangnya. Tindakan dari Sin Bengkau sungguh kejam sekali, aku Pou Xiaoling hendak meminta beberapa petunjuk dari kalian. Siapa tahu baru saja dia selesai berkata mendadak. Aduh tanda seru teriaknya keras, di atas kakinya tanpa terasa. Sudah kena dihajar sebatang senjata rahasia, seketika itu juga. Dia merasa kakinya jadi kaku. Dalam hati pun dia lantas tahu kalau senjata rahasia tersebut mengandung racun jahat, tubuhnya sedikit menggetar, tak kuasa lagi dia jatuhkan diri ke dalam sungai. Dia orang mimpi pun tidak pernah menduga kalau sebelum rintangan kedua ini berhasil ditembusi, kakinya sudah terhajar senjata rahasia berbisa, teringat akan jerih payahnya selama setahun ini di atas gunung soat san ditambah pala dendam mayahnya belum terbalas membuat hatinya merasa amat kecewa. Matanya mulai berkunang-kunang, kepala terasa amat pusing sukar ditahan sedang badan pun jadi amat lemas, mendadak dia jadi sadar kembali, sambil menggigit kencang bibirnya ia berseru. Xiao Ling, Xiao Ling, apakah kau rela menemui ajalmu dengan demikian saja? Apakah kau tidak mencari kesempatan untuk mempertahankan hidupmu? Setelah pikiran tersebut dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, semangat pun berkobar kembali, mendadak dia membentak keras. Baik hari ini biar aku Pau Xiao Ling sebelum harus menemui ajalnya di dalam lembah tak bernama ini, harusku basmi kalian bajangan-bajangan terkutuk. Sehabis mementak tubuhnya yang hampir terjatuh ke dalam sungai itu kembali mencelap ke atas, cambuk pekuk mopiannya dengan membawa angin serangan yang menderu segera menubruk ke arah delapan orang lelaki berbaju hitam itu. Hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil memukul mundur mereka berdelapan diikuti cambuknya digetarkan membentuk tombak panjang bagaikan kilat cepatnya meluncur ke arah Bechi Hoa. Melihat datangnya serangan itu, Bechi Hoa jadi amat terperanjat, kaki kirinya bergeser ke samping mundur setengah langkah untuk menyingkir. Siapa tahu gerakan cambuk dari Pau Xiao Ling ini amat aneh dan dasyat sekali, di tengah getaran pergelangan tangannya, cambuk itu mendadak memutar dan tepat melingkar bagian leher Bechi Hoa. Terburu-buru dia lantas mencengkeram cambuknya siap untuk melepaskan diri dari libatan tersebut. Bechi Hoa terdengar Pau Xiao Ling mementak keras. Tahun besok adalah ulang tahun yang pertama dari kematianmu. Dia menarik napas panjang-panjang, cambuk itu digetarkan lalu ditarik ke belakang. Seketika itu juga telapak tangan dari Bechi Hoa yang sedang mencekal tubuh cambuk itu tergetar pecah diikuti cambuk tersebut bagaikan seekor ular melibat ke lehernya semakin kencang. Akaha tanda seru di tengah suara teriakan yang amat mengerikan tubuhnya rubuh ke atas tanah dengan lidah terjulur keluar, dari metu hidung serta mulutnya mengucur keluar darah segar dengan banyaknya. Waktu itu wajah Pau Xiao Ling sudah berubah menghijau, dia tahu racun yang bersarang di dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Hatinya jadi semakin gusar setelah cambuknya berhasil membinasakan diri Bechi Hoa kembali menyerang ke depan. Waktu itulah mendadak segulung angin pukulan menerjang dari belakang tubuhnya, di dalam keadaan terkejut buru-buru ia putar cambuknya ke belakang lalu menyapu ke arah bawah. Dengan mengambil kesempatan itulah tubuhnya meluncur ke depan, bagaikan kilat cepatnya dia menggerakkan tangannya menyambar ke kiri kanan dengan dasyatnya. Seketika itu juga cambuknya sudah memecah jadi tiga bagian menyerbu keempat penjuru. Kedelapan orang berbaju hitam itu bukan lain adalah kedelapan pelindung lukisan perkumpulan Sin Bengkau yang semula adalah manusia-manusia yang tak berfernama sudah tentu mereka tak akan bisa menahan serangan cambuk dari Pau Xiao Ling yang menggunakan ilmu cambuk suwokuk mopian ini. Waktu itu juga terdengar dua orang menjerit ngeri, dada dan pundaknya sudah kena ditembusi oleh serangan dari Pau Xiao Ling sehingga satu mati satu terluka. Tidak sampai di situ saja, Pau Xiao Ling kembali memutar cambuknya ke depan dan melancarkan jurus-jurus serangan yang mematikan sedang diam-diam. Dia mulai mengerahkan tenaga dalam kiu imtong cilohon kangnya yang amat lihai. Hanya di dalam sekejap mati saja sisanya lima orang kena dikurung di dalam serangan cambuk yang dasyat itu. Waktu ini bila mana dia bermaksud untuk membereskan nyawa mereka berlima sangat gampang sekali bagaikan membalik telapak tangan saja. Tetapi pikirannya waktu itu sudah berubah mendadak, permainan cambuk nefa diubah tampaklah bayangan putih berkelebat menyilukan metode antara orang-orang itu. Belum sempat kelima orang itu mengerti apa yang sudah terjadi tahu-tahu tubuhnya terasa jadi lemas, mereka sudah kena ditotok jalan darah lemasnya. Dengan membawa serta cambuknya Po Xiaoling melanjutkan kembali gerakannya meloncat sejauh beberapa dipadan meluncur ke arah pintu kubil itu. Baru saja dia bermaksud untuk melewati tembok, mendadak kepalanya terasa semakin pening. Dia tahu daya racun tersebut sudah mulai bekerja di dalam tubuhnya. Terburu-buru tenaga murninya disalurkan untuk mendesak racun itu ke sudut sedang tubuhnya melanjutkan gerakannya melompat ke depan pintu kubil. Waktu itu pintu kubil terpentang lebar-lebar, dua orang penjaga yang ada di sana sudah tertidur dengan pulasnya di samping. Walaupun Po Xiaoling merasa keheranan dengan kejadian itu tapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir lebih lanjut, tubuhnya dengan cepat menerjang masuk ke dalam kubil. Setelah melalui sebuah halaman yang luas sampailah dia orang di dalam sebuah ruangan yang besar. Waktu itulah mendadak telinganya dapat menangkap suara bentrokan senjata yang amat ramai diselingi suara bentrokan keras berkumandang keluar dari belakang kubil. Po Xiaoling jadi melengak dibuatnya, dengan cepat tubuhnya melayang ke depan dan lari ke ruangan belakang. Tampaklah olehnya seorang perempuan dengan ikat kepala hijau sedang dikurung oleh dua orang lelaki berbaju hitam dengan lukisan obor berwarna biru, kedua orang lelaki itu berjenggot panjang, sedang usianya ada 5, 60 tahunan. Sedangkan perempuan tersebut bukan lain adalah perempuan yang ditemuinya sewaktu ada di rumah makan tadi. Selagi Po Xiaoling berdiri murung itulah mendadak terdengar gadis berbaju hitam itu membentak keras. Eeei, buat apa berdiri termenung di sini cepat masuk ke dalam ruangan paling belakang untuk menemui kau cu. Untuk sementara biarlah aku orang ikut dulu kedua orang jagoan dari tingkatan warna biru ini. Setelah diperingatkan oieh gadis tersebut, Po Xiaoling jadi sadar kembali dengan cepat dia putar tubuh dan menyingkir ke samping untuk lari ke belakang ruangan. Mendadak. Lim Teo, kau tidak akan berhasil melarikan diri dari sini, teriak seorang lelaki tua berbaju hitam dengan kerasnya. Sebatang senjata rahasia dengan disertai suara desiran yang amat tajam dengan dasyatnya menyambar datang. Po Xiaoling yang kena dihajar oleh senjata rahasia dalam hati sudah menaruh dendam terhadap pelepas senjata rahasia itu. Dia sebenarnya sudah melangkah keluar dari tempat itu mendadak berhenti dan putar badannya kembali, lalu dengan pandangan dingin dan melototi orang tua tersebut. Kalian berdua sungguh goblok dan buta matamu, aku beritahu kepadamu dia bukanlah Lim Teo, terdengar gadis berbaju hitam itu menegur. Kembali dia melancarkan pukulan dasyat mendesak kedua orang itu mundur tiga langkah ke belakang, setelah itu kepada Po Xiaoling ujarnya. Cepat pergi, cepat pergi. Buat apa kau balik kembali? Kemari? Walaupun mereka berdua sangat lihai tetapi belum tentu bisa melukai diriku. Kembali Po Xiaoling tertawa dingin. Terima kasih atas perhatian yang Nona berikan kepa aku, aku Po Xiaoling merasa sangat berterima kasih sekali tetapi kedua orang bajingan tua ini harus aku hajar dulu, harap Nona suka menyingkir untuk sementara waktu. Gadis berbaju hitam itu memangnya tidak tahu kalau Po Xiaoling sudah kena racun, melihat dia orang tidak suka. Pergi bahkan hendak menempuri mereka berdua dia pun lantas mengundurkan dirinya ke samping kalangan. Po Xiaoling mendengus dingin mendadak kakinya menginjak kedudukan Tiongkoan lalu bergeser ke kedudukan Hangbun, lalu dengan hebatnya menyerang ke arah si orang tua yang ada di samping kanan. Tetapi waktu itulah pukulan si orang tua yang ada di sebelah kiri sudah meluncur datang. Melihat serangan tersebut diam-diam Po Xiaoling lantas berpikir. Biarlah aku menerima datar geciap pukulan tersebut dengan keras lawan keras. Telapak kirinya dengan cepat dibabat ke depan menangkis datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Berak tanda seru dengan cepstnya dua gulung angin pukulan menjadi satu. Si orang tua yang baru saja melancarkan serangan itu kontan kena digetar mundur sejauh dua langkah ke belakang sebaliknya Po Xiaoling merasa tubuhnya tergetar amat keras, matanya berkunang-kunang sedang kepalanya terasa amat pening. Kakinya jadi lemas sehingga tak kuasa lagi tubuhnya mulai gontai, dia tahu racun yang bersarang di dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Teringat akan dirinya yang berada dalam keadaan bahaya pemuda itu dengan paksakan diri menggigit kencang bibirnya lalu dengan sempoyongan menyikir ke pintu. Aku sudah kena racun, harap nona suka mencegat mereka berdua aku pergi dulu, teriaknya. Baik kau pergilah dulu, mereka tak akan lolos dari tanganku, sahut gadis berbaju hitam itu. Sepasang telapak tangannya dengan cepat dibabat ke depan melancarkan serangan berantai menutup jalan pergi dari kedua orang itu, setelah itu memberi kesempatan kepada Po Xiaoling untuk meloncat keluar dari kalangan. Mereka berdua yang tadi sudah merasakan pahit getirnya di bawah serangan pukulan gadis itu, saat ini melihat dia orang menghalangi perjalanannya terpaksa pada menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Dengan cepatnya Po Xiaoling lari keluar dari ruangan tersebut, dia mengerti tiga rintangan sudah berhasil dilalui olehnya tetapi luka yang diderita pun terasa semakin parah. Dengan menahan rasa sakit yang amat luar biasa dia masuk ke ruangan belakang dengan langkah sempoyongan. Sembari berjalan teriaknya dengan keras. Hei Bu Beng Tok Su! Kau sungguh kejam, ayo cepat keluar, aku mau bertanding dengan dirimu. Dia berhenti sebentar untuk mengatur nafas. Setelah itu sambungnya lagi. Sebetulnya aku mau bertem dengan dirimu dengan menggunakan peraturan, tak disangka tindakanmu amat kejam sekali. Walaupun mati, aku pun tak rela. Ayo cepat keluar, aku mau lihat seberapa ilai kepandayan silatmu. Sesampainya di ruangan belakang, tampaklah sebuah pintu kecil muncul di hadapannya. Pemuda itu tak pedulikan apakah di sana ada penjaganya atau tidak dengan cepat tubuhnya menerjang ke depan. Di balik pintu adalah sebuah halaman, walaupun tidak luas tapi diatur dengan amat rapi dan bersihnya. Kurang lebih 30 kaki di depan halaman itu kembali muncul suatu ruangan yang amat megah dengan di atasnya. Terpanjang sebuah papan nama dengan ukiran kata-kata Bu Beng Tong. Dalam hati pemuda itu lalu mengerti ruangan inilah tempat peristirahatan dari Bu Beng Tak Su itu. Sam Hil menarik napas panjang-panjang tubuhnya dengan cepat meluncur ke depan ruangan itu, bentaknya. Hei Bu Beng Tok Su! Ayuh lekas menggelinding keluar. Seorang kau wacu dari suatu perkumpulan apakah penakut seperti cucu kura-kura semacam kau? Kalau kau tidak suka keluar juga jangan salahkan aku bakar habis sarang kura-kuramu ini. Walaupun Pau Siaw Ling sudah berteriak beberapa kali tetap tak terdengar juga suara sahutan, hawa amarah yang bergolak di dalam tubuhnya pun tak bisa dikuasai lagi. Tubuhnya dengan cepat menerjang ke depan dengan kalapnya. Baru saja beberapa tindak dia berjalan, tubuhnya kembali sempoyongan sukar untuk berdiri. Hatinya jadi amat cemas sekali pikirnya. Bila mana aku Pau Siaw Ling harus mati di dalam lembah tak bernama ini tanpa bisa menemui wajah Bu Beng Tok Su itu bukankah diriku sangat tak berharga? Berpikir sampai di sini tak kuasa lagi dia menghela napas panjang, kakinya semakin lemas. Waktu itulah mendadak dari dalam ruangan Bu Beng Tong berkumandang keluar suara tertawa terbahak-bahak yang amat keras membuat pemuda itu merasakan telinganya tergetar dengan amat keras sekali. Dengan paksakan diri dia menggigit bibirnya kencang-kencang, matanya melotot lebar-lebar sedang tubuhnya dengan paksakan diri berdiri tegak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tian sungguh punya matu, terdengar orang yang ada di dalam ruangan itu berseru dengan suaranya yang amat berat. Lim-te-oh-u. Aku dengar kau hendak membuka suatu perjamuan di atas Gunung Cingsia untuk mengawini putri dan murid dari Li Seng Si Cap Gukul Sakti. Aku memangnya lagi mencari dirimu kini kau mendatangi tempat ini sendiri he-e, 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 kau tak berakal lolos dari tanganku. Walaupun pada saat ini Pou Siaw Ling masih berdiri tegak tapi kesadarannya sudah mulai punah, kini setelah mendengar nama Lim-te-oh, rasa dendam yang tersimpan di dalam dadanya kembali tergolak keras. Lim-te-oh-u. Kau ada di mana? Aku bunuh dirimu bentaknya tak terasa lagi. Tubuhnya tidak kuasa untuk mempertahankan diri lebih lama lagi, begitu kata-kata terakhir diucapkan keluar, tubuhnya pun ikut rubuh ke atas tanah. Pou Siaw Ling sama sekali tidak menyangka kalau perkataan terakhir yang diucapkan dalam keadaan tidak sadar itu sudah menolong nyawanya dari kematian. Sewaktu tubuhnya belum rubuh ke atas tanah itulah tampak sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya meluncur datang melancarkan serangan menotok ke tujuh buah jalan darah penting di tubuh Pou Siaw Ling diikuti tangannya menyambar membawa dirinya masuk ke dalam ruangan Biye Beng Tong. Keponakan Cixie tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring dari seorang perempuan bergema dari balik pohon. Jangan kau kira setelah bersembunyi di dalam lembah ini maka tak akan ada orang yang bisa menemukan dirimu, aku sekarang mau bertanya padamu, apakah tujuan dari perkumpulan Sin Beng kaummu ini? Orang yang ada di tanganmu ini kau orang siap hendak apakan dirinya? Kiranya kau cu dari perkumpulan Sin Beng kau ini bukan lain adalah San Cixie, anak murid dari si Ho Sio Gundul tujuh jari itu. Setelah dia terluka dan melarikan diri ke gunung dengan membawa kitab pusaka Kianto Kianto setengah tahun lamanya dia mendalami ilmunya dengan mempelajari kitab itu, walaupun kepandainya belum mencapai kesempurnaan tapi separuh bagian boleh dikata sudah berhasil diakuasai terutama sekali ilmu menyambit senjata rahasia beracun, boleh dikata sangat mahir sekali. Setelah lewat setengah tahun dia mulai membentuk perkumpulan Sin Beng kau dengan Siang Cu, Siang Kean dan ketua cabang yang terdiri dari para anak buah si Ho Sio tujuh jari tempoh hari. Demikianlah sejak itu dia bertindak sebagai kau cu-nya dan malang melintang di dunia Kang Ou. Berkat kepandain yang lihai maka hanya di dalam setengah tahun saja pengaruhnya sudah amat luas sekali di dalam dunia Kang Ou. Bu Beng Tok Su yang mendengar perkataan tersebut dia pulantas mengerti kalau suara itu berasal dari nada suara bibinya si perempuan tunggal yang berkawan dengan Lim Feo karenanya tempoh hari sudah persenijarum mas kepadanya. Sama sekali tak disangkanya ini hari mendadak bisa muncul kembali di sini untuk mencari dirinya. Bu Beng Tok Su sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, dengan perlahan dia angkat kepalanya dan melirik sekejap ke arah gerombolan pepohonan, pikirnya. Kini dia orang sudah menunjukkan dirinya di dalam lembah tanpa nama ini, sudah tentu Lim Feo si bangsa cilik itu pun sudah tiba pula. Dengan perlahan kepalanya menoleh dan memandang sekejap ke arah Pou Siao Ling, pikirannya kembali berputar. Tadi dia orang berteriak hendak membinasakan Lim Feo, jelas bukanlah satu komplotan dengan bangsa tersebut. Lalu siapakah dirinya? Beci Hoa bilang dia adalah Lim Feo padahal dia bukanlah bangsa cilik itu, aku sama sekali tak kenal dengan dirinya. Ada urusan apakah dengan menempuh bahaya dia orang masuk ke dalam lembah tanpa nama untuk menemui diriku? Walaupun pikirannya sudah diperas beberapa waktu lamanya tak didapatkan juga jawabnya. Waktu itulah terdengar si perempuan tunggal Tau Hang sudah berseru. Cisye, aku mau bertanya padamu, apakah tujuan dari perkumpulan Sim Beng Kau? Kau hendak mencelakai dunia kan no? Bu Beng Tok Su yang mendengar berulang kali dia meneriakan sebutan Cisye, hatinya sudah hamat keusar sekali. Justru dia menggunakan nama Bu Beng Tok Su adalah bermaksud hendak melupakan namanya yang semula San Cisye, kini mendengar si perempuan tunggal Tau Hang berulang kali sebut dia begitu, air mukanya berubah hebat. Beberapa saat kemudian tampak keranting bergoyang, sesosok bayangan hitam dengan cepatnya meloncat keluar lalu melayang turun ke atas tanah. Siapa yang bernama Cisye terdengar Bu Beng Tok Su membentak gusar? Apa sangkut pautnya tujuan Sim Beng Kau dengan dirimu? Sepasang telapak tangannya bersama-sama diayunkan ke depan. Sepuluh batang jarum beracun bagaikan kilat meluncur keluar dari antara kesepuluh jarinya dan mengancam seluruh jalan darah kematian dari si perempuan tunggal. Si perempuan tunggal yang mengetahusan Cisye telah memperoleh kitab pusaka Chiantok Chiantok dalam hati pun mengerti kalau dia pasti memiliki serangan yang mematikan, sejak semula dia sudah mengadakan persiapan. Begitu melihat Bu Beng Tok Su menggerakkan pundaknya, dengan cepat tangan kirinya menyambar sebatang ranting kayu dan meminjam kesempatan itu meloncat kembali ke dalam gerombolan pepohonan. Cisye. Tak ku sangka kau orang sudah berubah begitu tak berbudi bagaikan seekor binatang, serunya dengan serius. Aku sudah pergi kemana-mana pun untuk mencari jejakmu bahkan menggunakan waktu setahun untuk mencari dirimu ke dalam lembah ini, siapa sangka kau bersikap begitu kurang ajar dan kejam terhadap diriku? Cisye. Kau tidak suka mengenal diriku, aku tak mengapa, tapi terhadap ibumu kau tak mau mengenalinya kembali di manakah liangsimu itu? Bu Beng Tok Su yang melihat serangan jarum beracunnya tidak berhasil mengenal sasaran dalam hati meraba amat gemas, tetapi dia pun tidak berani melanjutkan serangan fa karena dia tahu si perempuan tunggal bukanlah manusia yang mudah diganggu. Hehehe kau tidak bermaksud jahat? Lalu apakah kau bersikap baik terhadap diriku serunya sambil tertawa dingin tiada hentinya? Dimanakah Lim Teow? Ayuh suruh dia keluar. Kau kira aku tidak tahu akan urusan ini? Mendengar perkataan tersebut si perempuan tunggal jadi ragu-ragu, pikirnya. Selama di dalam perjalanan aku belum pernah menemui Lim Teow, tetapi jika didengar dari perkataannya itu apakah Lim Teow sudah datang kemari? Tetapi pikirannya kembali berputar, ah ah, tidak benar. Tadi aku masih dengar San Chie Xia bilang Lim Teow mengadakan perjamuan di Gunung Ching Xia untuk memperingati hari pernikahannya dengan Li Xiaowie serta si gadis cantik pengangon kambing. Bagaimana mungkin bisa tiba di sini? Terang-terangan dia berkata demikian untuk mempertahankan kedukaannya. Setelah mengetahui jelas akan urusan ini si perempuan tunggal semakin kecewa lagi. Mendadak bentaknya keras. San Chie Xia kau binatang, kau manusia tak berbudi. Baiklah, aku tidak akan mencampuri urusanmu lagi, tetapi kau harus ingat bila mana perbuatanmu tidak kau rubah. Maka sewaktu-waktu terjadi gerakan di dalam dunia Kangowo untuk menumpas kejahatan, waktu itu sekalipun kau merasa menyesal juga tak ada gunanya. Selesai berkata dia njotkan tubuhnya, dengan amat cepat si perempuan tunggal itu sudah berlalu dan lenyap di tengah kegelapan. Bu Beng Tok Su hanya tertawa dingin saja melihat kepergian dari si perempuan tunggal itu. Setelah itu sambil memandang ke arah wawungan di hadapannya dia tertawa dingin. HMM aku berani membentuk perkumpulan sudah tentu berani pula menghadapi segala macam rintangan, gumamnya seorang diri. Baiklah kali ini aku lepaskan dirimu pergi tapi lain kali jangan coba-coba kembali lagi. HMM HMM Kalau tidak, akan kubunuh dirimu. Lembah tanpa nama bukannya tempat yang bisa dilalui dengan begitu mudah. Sebentar kemudian air mukanya sudah berubah hebat, mendadak bentaknya keras. Ko Xiang Chu, Liu Xiang Chu kalian ada di mana? Dari samping rumputan segera muncullah dua orang tua yang kena dicegat oleh si perempuan tunggal itu. Dengan amat hormatnya mereka berdua mendekati Bu Beng Tok Su dan menjura dengan sangat hormatnya. Xiao Chu ada perintah apa serunya berbareng. Walaupun sikap mereka sangat menghormat tetapi tubuhnya gemetar amat keras, agaknya dalam hati mereka merasa amat ketakutan. Bu Beng Tok Sum mendengus dingin, sewaktu dilihatnya sikap mereka berdua amat mengenaskan sekali, dia pun lantas mengulapkan tangannya. Sana mundur bentaknya keras. Kalau bukannya memandang di atas wajah suhumu tempo hari ini, hari ini aku orang tak akan mengampuni diri kalian. Diam-diam kedua orang itu menghembuskan napas lega, tanpa mengucapkan kata-kata lagi mereka mengundurkan diri dari ruangan. Setelah kedua orang itu berlalu, Bu Beng Tok Su baru menggendong tubuh Pou Xiao Ling masuk ke dalam ruangan dan memberi obat penawar kepadanya. Menanti Pou Xiao Ling mulai membuka matanya itulah mendadak Bu Beng Tok Su kembali menggerakkan tangannya menekan ke atas dada pemuda tersebut. Kau punya sangkut paut apa dengan diri Lim Teo? Ayo cepat bicara. Kalau tidak jangan salahkan aku hajar badanmu, bentaknya dengan keras. Dengan perlahan Pou Xiao Ling menghembuskan napas panjang dan kesadarannya pun pulih kembali. Mendengar suara bentakan dari Bu Beng Tok Su ini, tak terasa lagi dia sudah berseru keras. Aku membunuh dirinya. Dia sudah membinasakan ayahku. Bu Beng Tok Su jadi amat girang. Dia mengerti, inilah salah seorang pembantunya yang amat kuat. Tetapi sewaktu melihat cambuk bertulang putih yang digunakan oleh Pou Xiao Ling itu, dalam hati kembali terasa tergetar pikirnya. Bagaimana mungkin orang ini bisa menggunakan senjata ini? Apakah dia adalah anak muridnya? Sinar matanya secara tiba-tiba memancarkan cahaya yang amat tajam dan serasa menusuk tulang, dengan tanpa berkedip melototkan matanya ke arah Pou Xiao Ling. Pou Xiao Ling yang waktu itu kesadarannya sudah pulih kembali, melihat pihak lawan melototi dirinya, dia pun balas melototi orang itu. Empat meter bertemu, diam-diam masing-masing pihak merasa terkejut. Dan pada saat itulah mendadak Pou Xiao Ling melomcat bangun lalu mundur tiga langkah ke belakang, cambuk suwokuk piannya dilintangkan di depan dada, siap-siap menghadapi serangan. Melihat kejadian itu, Bu Beng Tok Su segera mendengus dingin, ujarnya dengan ketus. Kau orang tidak usah bersikap begitu tegang, bila mana aku bermaksud membinasakan dirimu, apakah kau bisa hidup sampai waktu ini? Siapakah kau? Kenapa kau menolong diriku? Teriak Pou Xiao Ling dengan penuh rasa curiga. Mendadak sinar matanya terbentur dengan sesuatu, dia melihat orang ini pun memakai baju hitam dengan sebuah obor berwarna merah darah menghiasi dadanya, tidak terasa lagi di alantes berpikir. Apakah orang ini adalah kau cu dari Sin Beng Kau, Bu Beng Tok Su? Tapi sewaktu melihat usianya yang masih muda, dalam hati merasa rada ragu-ragu, dia menganggap tidak mungkin seorang muda bisa menjabat sebagai kau cu atau ketua perkumpulan. Tampaklah Bu Beng Tok Su tertawa-tawar. Kau tidak usah tanya dulu siapakah diriku. Jawab dulu pertanyaanku, apakah maksud tujuanmu datang ke lembah tak berfernama ini untuk menemui Sin Beng Kau, Cu? Pau Siauling kembali memperhatikan sekejap ke arah Bu Beng Tok Su, setelah itu menarik kembali senjata cambuk suwokuk piannya. Jika didengar dari nada suaramu, tentu kau orang adalah Sin Beng Kau, Cu Bu Beng Tok Su sendiri bukan? Ataukah kau adalah orang kepercayaan? Boleh dibilang begitulah sahut Bu Beng Tok Su sambil mengangguk. Jika ada perkataan silahkan bicara dengan aku saja. Terus terang saja aku jelaskan, untuk menemui kau cu pribadi bukanlah suatu perbuatan yang mudah dilakukan. Untung sekali nasibmu ini hari lagi mujur. Kau cu sudah buka satu jalan untuk mengampuni nyawamu. Pau Siauling termenung sejenak, mendadak ujarnya, baiklah, kalau memangnya kau hendak menyampaikan. Kepada kau cu, sebetulnya aku pun tidak usah tahu apakah. Kau adalah kau cu atau bukan? Yang jelas, aku sama sekali tak ada urusan yang penting, cuma saja sewaktu mendengar perkataan dari B.C. Ho A., salah seorang dari delapan pelindung lukisan itu, agaknya kau cu kalian ada ikatan permusuhan yang sedalam lautan dengan Lim Teowu, sedang aku pun sama seperti dirimu, benci pada Lim Teowu karena itu aku sengaja datang untuk menyambanginya, aku bermaksud. Bila mana kau cu kalian benar-benar ada permusuhan dengan Lim Teowu, kita bisa bekerja sama untuk mencari balas. Berbicara sampai di sini, pemuda itu berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Ditambah pula sewaktu ayahku mendekati ajalnya, dia pernah meninggalkan pesan, bila mana hendak membalas dendam kecuali mendapatkan kitab Cian Tok Toh, kini kitab tersebut sudah terjatuh di tangan kau cu kalian, aku sendiri pun tidak mau merebutnya kembali. Karena itu bila mana kau cu kalian mengizinkan aku untuk belajar isi kitab tersebut sehingga bisa membalaskan dendam ayahku, maka selama hidupku, aku Pau Siaw Ling akan berbakti buat perkumpulan Sin Bengkau. Setelah mendengar perkataannya sampai di situ, Bu Beng Tok Su lantas tersenyum tapi sebentar kemudian wajahnya sudah jadi dingin kembali. Dengan perlahan dia menoleh keluar jendela dan termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru memandang ke arah pemuda itu lagi. Apakah perkataan dari Pau Heng ini sungguh-sungguh tanyanya? Selamanya Chai He belum pernah berbohong sahup Pau Siaw Ling dengan kukuh. Bu Beng Tok Su segera mendengus dingin, dia kembali bungkam dalam seribu bahasa. Kali ini dia termenung lebih lama lagi. Walaupun Pau Siaw Ling tidak tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya tetapi melihat sikapnya yang serba susah dia tahu urusan yang sedang dipikirkan di dalam hatinya tentu merupakan suatu urusan yang sangat besar, karenanya dia pun termenung tak bercakap sedang matanya memandang ke arah Bu Beng Tok Su tak berkedip. Kurang lebih seperminuman teh kemudian baru terdengar Bu Beng Tok Su bertanya kembali. Pau Heng senjata yang kau gunakan adalah cambuk Suwokuk Pian, tentunya kau pun tahu akan diri Suwokuk Mopian dan Tiat Mok Tai Su dua orang bukan? Mendengar perkataan itu, Pau Siaw Ling segera merasakan hatinya tergetar amat keras, baru saja dia hendak memberitahukan hubungan antara dirinya dengan kedua orang itu, mendadak dia menemukan sinar matubu Beng Tok Su Amataneh. Tak terasa lagi perkataan yang hendak diucapkan ketelan kembali, pikirnya. Jika dilihat dari sinar matanya, jelas dia tak bermaksat baik, lebih baik untuk sementara waktu jangan aku jelaskan dulu. Setelah berpikir demikian, dia pun lantas menjawab, walaupun nama besar dari Suwokuk Mopian serta Tiat. Bok Tai Su pernah aku dengar tetapi belum pernah menemui orangnya. Bila mana di kemudian hari ada kesempatan aku tentu akan menemui kedua orang itu. Dengan dinginnya Bu B.S.N.G. Tok Su mendengus dingin, mendadak jari tangannya bagaikan kilat cepatnya melancarkan serangan menotok jalan darah Sin Kau Hiat pada tubuh Pau Siaw Ling. Pau Siaw Ling yang berada dalam keadaan tidak bersiap sedia melihat datangnya serangan itu jadi amat terperanjat untuk menghindar tak sempat lagi, terpaksa dia membentak keras. Bangsat cilik, kau sungguh tak punya malu. Telapak kirinya di babat ke depan menghajar urat nadi dari Bu Beng Tok Su bersamaan pula telapak kanannya dengan menggunakan jurus Tui Santiam He mendorong gunung menggolak samudera menyambar ke depan. Bu Beng Tok Su melancarkan totokan bagaikan angin, sedang telapak tangannya membabat bagaikan kilat, serangan. Orang berkepandaian tinggi justru terletak pada kecepatan gerak, hanya di dalam sekejap saja mereka berdua sudah bergebrak dengan amat serunya. Bu Beng Tok Su adalah anak murid dari si Huo Sio Tujuh Jari Setahun yang lalu. Kepandaian silatnya pun seimbang dengan kepandaian dari si Char Gukul Pualam Li Siang, walaupun saat ini dia melancarkan serangan dengan menggunakan kesempatan sewaktu Pau Siaw Ling tidak bersiap sedia. Tetapi dia pun tahu kalau orang ini memiliki kepandaian silat yang lumayan. Jari tangannya yang menyerang ke depan mendadak dibalik ke bawah berubah jadi telapak tangan kembali, dengan keras lawan keras dia menangkis datangnya serangan angin pukulan dari perlawanan Pau Siaw Ling itu. Kali ini dia melancarkan serangan dengan sepasang telapak sedang Pau Siaw Ling menerima dengan tangan tunggal, bila mana sampai terbentur maka Pau Siaw Ling lah yang bakal menderita kerugian. Perubahan jurus yang dilakukan oleh Bu Beng Tok Su ini benar-benar amat cepat sehingga membuat Pau Siaw Ling tak sempat untuk menarik kembali telapak tangannya. Terpaksa dia menarik napas panjang-panjang telapak kirinya berputar lalu meluncur ke depan mengiringi telapak tangan yang lainnya. Berat di tengah suara ledakan yang amat keras. Terasalah gulungan angin bagaikan amruknya gunung taisan serta bergolaknya ombak di tengah samudera memenuhi seluruh angkasa. Baik tubuh Bu Beng Tok Su maupun Pau Siaw Ling segera tergetar, lantas mundur tiga tingkah ke belakang karena bentrokan ini, masing-masing dengan mata melotot pada memperhatikan pihak lawannya sedangkan dalam hari. Merasa terkejut akan kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki lawannya itu. Sewaktu mereka berdua lagi berdiri tertegun itulah mendadak Bu Beng Tok Su tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya membuat Pau Siaw Ling jadi kebingungan sekali dibuatnya. Hahaha sudah, sudah jangan bergebrak lagi. Kau sanggup, kau benar-benar sanggup. Asalkan ada kita berdua bekerja sama maka Lim T.O.U tidak bakal bisa berkutik lagi, terus terang sejak aku beritahu padamu, akulah kau cu dari Sin Beng Kau ini. Baiklah. Aku mengijankan Pau Heng masuk jadi anggota perkumpulan dan menduduki jabatan sebagai pimpinan dari seluruh Xiang Chu. Bagaimana? Apakah Pau Heng suka menerima jawaban ini? Pau Siaw Ling yang mendengar perkataan ini benar-benar merasa di luar dugaan, untuk sesaat lamanya dia berdiri termangu-mangu tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Bu Beng Tok Su Pua tahu kalau Pau Siaw Ling sudah dibuat kebingungan oleh sikap nfa yang aneh itu, dengan cepat ia maju ke depan mencekal tangannya. Maaf, tadi Chai Hai sudah berbuat kurang ajar terhadap dirimu, ujarnya sambil tertawa. Tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk bercakap-cakap. Mari masuk ke dalam ruangan untuk berunding. Kali ini aku tidak bakal melepaskan Lim T.O.U lagi. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Pau Heng, dendam kita pasti akan terbalas. Sehabis berkata sambil menarik tangan Pau Siaw Ling untuk diajak masuk ke dalam ruangan, bersamaan itu pula dia perlihatkan jari tangan sebelah kiri yang tinggal empat. Pau Heng, coba kau lihat jari tanganku tinggal empat buah. HMM. Inilah perbuatan dari Lim T.O.U bangsat tersebut, teriaknya dengan gusar, walaupun dendam antara. Diriku dengan Lim T.O.U tidak sedalam Pau Heng, tetapi aku bersumpah harus membalas sakit hati ini. Pau Siaw Ling yang mendengar perkataan tersebut hanya mengangguk dan tertawa pahit. Tiga bulan kemudian, angin musim ciu bertiup sepoi-sepoi, di tengah jalan raya gongsi tampaklah 12 ekor kuda berwarna putih dengan 12 orang lelaki berbaju hitam sebagai penunggangnya melakukan perjalanan cepat. Orang yang paling depan adalah Sin Beng Kau Chu Bu Beng Tok Su yang pada punggungnya menyoren sebilah pedang hitam dengan simbol obor berwarna merah darah pada dadanya. Di sampingnya tampak seorang pemuda yang bukan lain adalah Pau Siaw Ling, saat ini dia pun memakai baju hitam dengan simbol obor berwarna biru di dadanya, cambuk pekuk piannya dilingkarkan pada pinggangnya sehingga kelihatan sikapnya yang amat gagah. Saat itu mereka lagi melakukan perjalanan menuju ke gunung Cingsia. Mendadak Bu Beng Tok Su yang berjalan paling depan menghentikan kudanya lalu kepada Pau Siaw Ling ujarnya. Hari Tiong Chu masih ada tiga hari lamanya, kita harus mengadakan suatu persiapan yang cermat agar nantinya berhasil menjebak mereka masuk ke dalam perangkap kita. Menurut perhitunganku, malam ini jaraknya tak jauh lagi dari gunung Cingsia. Malam harinya kita menginap dulu di kota Buncuan untuk kemudian kita mengadakan penyelidikan terlebih dahulu dan baru kita berangkat besok pagi ke atas gunung tersebut. Setelah memberikan wanti-wanti, Bu Beng Tok Su lantas menyentak tali les kudanya melanjutkan perjalanan ke depan disusul kesebelas orang anak buahnya. Mereka sama sekali tidak menduga kalau pada jarak satu li di belakang mereka terdapat seekor kuda berwarna abu-abu yang sedang menguntit dan selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Orang itu bukan lain adalah si perempuan tunggal Tau Hong. Sejak meninggalkan lembah Bu Beng Kok Ya tidak pergi menjauh sebaliknya malam bersembunyi di sekitar lembah tersebut untuk mengawasi gerak-gerik dari Sin Beng Kau, ini hari sewaktu didengarnya Bu Beng Tok Su hendak turun gunung dengan membawa kedua belas orang pengiringnya, secara diam-diam ia lantas menguntit dari belakang. Hanya sayang, perempuan ini cuma mengetahui kalau kepergian Bu Beng Tok Su meninggalkan gunung Ciong Lem sekali ini hendak membereskan satu persoalan besar. Dia tak mengetahui kalau kepergiannya ini hendak mencari Lim T.O.U untuk menuntut balas. Bila mana ia sampai tahu akan hal ini, apakah perempuan itu berani menguntik dengan senaknya tanpa memberikan kabar terlebih dulu sehingga Lim T.O.U dapat mengadakan persiapan? Untuk sementara waktu kita tinggalkan mereka, kita balik pada lembah mati hidup di Gunung Hengsan pagi hari itu dari tengah lembah berkumandang datang suara suitan yang amat keras disusul berkelebatnya sesosok bayangan manusia dengan cepatnya. Dengan pandangan yang amat tajam orang itu berhenti di atas puncak tebing yang curam sambil memperhatikan ke-75 puncak yang terdapat di atas Gunung Hengsan itu. Lama sekali dia termenung dalam lamunan akhirnya tak kuasa lagi ia menghala napas panjang, kakinya yang tinggal sebelah dengan cepat menutul permukaan tanah lalu meloncat setinggi lima kaki. Kiranya orang itu hanya mempunyai kaki sebelah saja yang bukan lain adalah murid keempat dari si golok naga hijau siap yang tahu, oeipo adanya. Tubuhnya yang di tengah udara dengan cepat berjumpalitan beberapa kali, sewaktu tubuhnya hendak melayang ke atas tanah itulah mendadak tubuhnya meletik sedang sepasang telapaknya dengan ringan diayunkan ke belakang. Sekali lagi tubuhnya meluncur sejauh tiga kaki, diikuti seng badan memutar dengan menggunakan gaya ingin cuan liang atau burung walet menembusi pagar, dengan amat ringannya bagaikan daun kering melayang ke atas permukaan tanah. Kembali sewaktu kakinya hendak menempel di tanah, sepasang telapak tangannya dipentangkan lebar-lebar lalu dengan menggunakan jurus ku langhun peo atau ombak besar pecah bergelombang membabat ke depan. Segulung angin pukulan yang amat keras laksana tindihan gunung taisan meluncur keluar dari telapaknya. Tubuhnya kembali meloncat setinggi lima kaki, tubuhnya memutar punggung melengkung dengan tangan dipentangkan ke depan menggunakan kesepuluh jarinya yang kuat melancarkan serangan yang ketiga. Hanya di dalam sekejap saja dia orang telah melancarkan tiga buah serangan berturut-turut, dan setiap jurus memiliki perubahan yang sukar diduga, hal ini benar-benar menunjukkan bagaimana dasyatnya gempurannya itu. Sewaktu Oe Ipoh selesai melancarkan serangannya yang ketiga itulah, dari dalam lembah mati hidup mendadak berkelebat datang sesosok bayangan hijau yang amat cepat bagaikan sambaran kilat. Melihat munculnya orang itu, buru-buru pemuda itu merangkap tangannya menjura. Ah-ah-ah, kedatangan dari Enci Ching sungguh tepat sekali, baru saja aku merasa ketiga jurus serangan mau tersebut sudah memperoleh kemajuan yang pesat, si Oe II memang lagi membutuhkan petunjuk-petunjuk yang berharga dari dirimu. Sehabis berkata tubuhnya kembali bergerak siap-siap berlatih kembali. Orang yang baru saja datang itu bukan lain adalah putri kesayangan dari Etiap Chinjian dari Gunung Hengsan, si Oe Giok Ching adanya, begitu ia mendengarkan perkataan tersebut, dia tampak mengerutkan alisnya rapat-rapat. Tidak usah berlatih lagi, cegahnya. Asalkan kau berlatih dengan giat dan tekun, sudah tentu bakal memperoleh kemajuan yang pesat. Hei titik beberapa hari ini hatiku merasa sangat tidak tenang, entah apa sebabnya. Sejak kepergian Lim Teo itu si bangsa cilik, setiap hari Enci Ching selalu merasa murung dan tidak merasa senang, sahut Oe Ipoh setelah berpikir sebentar. Selama setahun ini Enci Ching pun sudah ada dua kali menaiki Gunung Cingsia secara diam-diam tanpa menemui Lim Teo ada di sana, dari hal ini saja sudah cukup menunjukkan kalau Lim Teo sama sekali tidak bakal kembali ke gunung tersebut sejak meninggalkan tempat ini. Enci Ching, buat apa kau pikirkan terus seorang bocah yang perkataannya tidak bisa dipercaya? Dengan dinginnya Giok Ching mengirim satu kerlingan metu ke arah pemuda tersebut. Wajahnya kelihatan senakin murung dan tidak senang hati. Dia selama setahun ini iya, hampir-hampir boleh dikata sudah berubah menjadi seorang yang lain. Sifat polos serta kekanak-kanakannya sudah lenyap berganti dengan wajah yang selalu murung. Kini setelah mendengar perkataan dari Oe Ipoh itu, wajah yang semula diliputi kesedihan segera berubah hebat. Dengan gusar, makinya. Oe Ipoh, berapa kali aku sudah peringatkan kepadamu untuk jangan sebut lagi soal Lim Teo si bangsa cilik itu. Kenapa kau lupakan hal ini terus-menerus? Bila mana sampai kau bicarakan lagi soal ini, jangan salahkan kalau aku tidak sudi guberis dirimu lagi. Enci Ching seru Oe Ipoh dengan penuh dihiasi senyuman pahit, janganlah dikarenakan urusan ini kita beribut kembali, anggap saja ini kesalahanku, sudah. Tetapi Enci harus ingat bahwa dia adalah musuh besarku, bagaimana juga aku harus membereskan hutang sakit hati itu. Air muka Giyok C.L.N.G. Kontan berubah amat hebat, hatinya benar-benar terpukul keras sehingpa tampaklah air mukanya berubah pucat pasi. Oe Ipoh teriaknya gusar, aku sudah bilang, mau balas dendam atau tidak, aku tidak akan ikut campur, tapi aku larang kau menjelek-jelekan atau menghina dirinya di hadapanku. Belum habis Giyok C.L.N.G. bicara, agaknya Oe Ipoh sudah tahu apakah kata-kata selanjutnya yang hendak dikatakan olehnya, karena I.U. buru-buru sambungnya. Ching Ji Ye, jangan sebutkan lagi kata-katamu itu, bukankah kau hendak berkata bahwa Lim T.O.U. sama sekali tidak bersalah? Aku tidak bakal sudi mendengarkan perkataan itu, sekalipun siapa saja yang coba memberi penjelasan kepadaku, aku tetap tidak sudi mendengarkan, karena bila mana bukannya gara-gara Lim T.O.U. ikut campur maka suhuku tidak bakai mati, aku anggap kematian suhuku adalah di tangan. Lim T.O.U. Bila aku tak mencari dia untuk menuntut balas, harus pergi mencari siapa lagi? Saking terharu oleh bakaran hatinya tanpa terasa semakin berkata suaranya semakin keras, sebentar kemudian dia merasa sikapnya rada keterlaluan, buru-buru ia tutup mulut dan termenung beberapa saat lamanya. Enci Ching. Maafkan perbuatan dari aku si orang cacat, ada kalanya memang hatiku sangat jahat, tidak seharusnya aku membuat kesalahan di hadapan Enci Ching katanya lagi dengan perlahan. Ching J yang mendengar beberapa patah perkataannya ini di dalam hati jadi amat sedih sekali, dengan gemas serunya. HMM. Gara-gara OEI tiap supek membawa kau datang ke Gunung Hengsan ini benar-benar membuat aku jadi kesusahan dan payah, bila mana kakimu tidak putus karena soal ini, HMM tanda seru tidak bakal aku orang jadi bersikap begitu baik terhadap dirimu. Selesai berkata dengan perlahan dia menundukan kepalanya dan menghela nafas panjang. Kembali mereka berdua berdiam diri beberapa saat lamanya tanpa mengucapkan sepatah katapun, akhirnya Ching Jie tidak kuasa untuk bersabar lebih lama lagi, pundaknya sedikit bergerak, tahu-tahu sudah melayang sejauh tiga kaki. Persediaan daging kita sudah hampir habis, aku hendak pergi menangkap beberapa ekor kijang serunya sambil menoleh. Enci Ching tunggu dulu, ada perkataan hendak aku sampaikan kepadamu tiba-tiba seru OEI pepoh mencegah kepergian dari gadis tersebut. Dengan rasa keheranan Ching Jie segera menghentikan gerakannya dan balik ke tempat semula. Ada urusan apa tanyanya? Kalau ditinjau dari perubahan air mukamu, agaknya urusan ini sangat penting sekali, ayo cepat katakan. OEI poh termenung berpikir sejenak, setelah mengetuk-ngetuk kaki kayunya ke atas batu gunung, ujarnya serius. Enci Ching, kini aku ingin segera berangkat ke gunung Ching Shia. Apa kau bermaksud hendak mencari Lim Teo? Apakah kau tahu kalau dia kini sudah kembali ke gunung Ching Shia? Kalau memangnya sudah tahu, kenapa kau tidak suka memberitahukan kepadaku? Hei. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali ke gunung Ching Shia atau belum. Sahut OEI poh sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aku cuma merasa tempoh hari Lim Teo sudah menipu Enci Ching. Kalau katanya pada malam Tiong Chiu yang lalu ada urusan tapi ternyata tak tampak orangnya maka malam Tiong Chiu tahun ini aku kepingin pergi ke sana untuk melihat-lihat, bila mana dia memang ada di sana aku pun harus menyelesaikan dulu persoalan kita. Ching Shia segera melototkan sepasang matanya lebar-lebar dan memandang tajam pemuda tersebut, mendadak tanyanya dengan nada mendesak, apakah kau merasa sudah yakin bisa menangkan dirinya? Apakah kau merasa begitu tega untuk menghantam seorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan? OEI poh yang mendengar teguran tersebut pada wajahnya terlintaslah rasa jengah, tapi hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap kembali dari mukanya. Enci Ching, aku tidak akan memperdulikan hal ini, teriaknya keras. Tiba-tiba tubuhnya meloncat ke tengah udara, di antara berkelebatnya bayangan tajam, tahu-tahu dia sudah berada di tempat yang amat jauh sekali. Melihat kejadian itu, Ching Shia jadi amat terkejut, bentaknya keras. OEI poh! Kau tidak bakal berhasil. Dan terlihatlah bayangan hijau berkelebat, kiranya dia pun ikut melayang keluar dari lembah mati hidup tersebut dan menuruni gunung hengsan kita balik kembali pada Sin Beng Kau Chu, Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling sekalian berdelapan. Setibanya di sebuah rumah penginapan untuk beristirahat dan karena jarak dengan malam Tiong Chiu itu masih ada tiga hari lamanya maka untuk menghindarkan diri dari terbongkarnya jejak mereka terdengarlah Bu Beng Tok Su memberi wanti-wanti kepada tujuh orang Toa Xiang Chu-nya. Pada kentongan ketiga malam ini, aku serta Pou Xiang Chu akan berangkat dulu untuk meninjau keadaan daerah serta gerak gerik di perkampungan Iehi San Chung sedang kalian semua boleh berangkat besok malam saja langsung menuju puncak kedua gunung Ching Shia. Setibanya malam Tiong Chiu, kami bisa bergabung kembali dengan kalian untuk membagi tugas lebih lanjut. Para Xiang Chu pun segera mengiakan. Di tengah malam yang amat sunyi, angin bertiup sepoi-sepoi menyejukkan badan. Sengan rembulan jauh berada di tengah hangkasa, tampaklah dua sosok bayangan hitam berkelebat dari atas atap rumah penginapan menuju ke arah sebelah utara. Mereka bukan lain adalah Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling yang sedang berangkat menuju ke gunung Ching Shia. Baru saja kedua sosok bayangan hitam itu berangkat. Belum lenyap dari pandangan mat munculah di tengah kegelapan malam di atas atap rumah penginapan itu sesosok bayangan hitam yang lagi menjerit tertahan. Kemudian memperhatikan tajam-tajam bayangan punggung dari Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling yang hampir lenyap dari pandangannya itu. Eh ha em, kemana mereka hendak pergi kumamnya seorang diri? Kenapa sisanya tak dibawa sekalian untuk melakukan perjalanan bersama-sama? Bayangan hitam ini bukan lain adalah si perempuan tunggal Tau Hang yang selama ini selalu membuntuti terus diri Bu Beng Tok Su, setelah ragu-ragu sejenak dia lantas berpikir. Perduli mereka berdua hendak pergi kemana saja baiknya aku buntuti terus diri mereka. Berpikir sampai di sini ia pun segera enjotkan badannya dengan beberapa kali loncatan mengejar ke sebelah utara. Tidak lama kemudian tampaklah olehnya di tempat kejauhan Bu Beng Tok Su dan Pou Xiao Ling sedang melakukan perjalanan berdampingan dengan gerakan yang amat aneh dan cepat laksana mengalirnya air di sungai. Si perempuan tunggal Tau Hang pun dengan cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuh Liu Wim Huye Sin untuk membuntuti terus diri mereka. Kurang lebih satu kentongan lamanya sampailah mereka di suatu tempat yang terhalang oleh sebuah sungai dengan ombak yang amat besar. Dengan mengikuti aliran sungai itu kembali Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling melanjutkan perjalanannya sejauh 7-8 li, Si perempuan tunggal Tau Hang yang melihat mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti walaupun dalam hati mereka keheranan bercampur curiga atas kemistriusan gerak-gerik mereka berdua tetapi ia pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali menguntit terus dengan kencangnya. Kembali mereka melanjutkan perjalanannya beberapa saat, mendadak kedua orang itu menghentikan larinya dan memperhatikan ke tengah sungai. Si perempuan tunggal Tau Hang tidak berani berlaku gegabah, maka buru-buru dia bersembunyi di balik sebuah gundukan tanah di samping sungai untuk mengawasi mereka dengan tajam. Di tengah sorotan sinar rembulan yang sangat terang, tampaklah dari atas sungai berlayar datang sebuah perahu kecil yang tidak berpenghuni, perahu itu tidak besar sedangkan ruangan perahu pun terbuat dari bambu dengan cepatnya meluncur datang. Lama sekali Bu Beng Tok Su dan Pou Xiao Ling memperhatikan ke tengah sungai, mendadak Pou Xiao Ling enjotkan badannya meluncur ke arah perahu itu dengan gerakan cepat, setibanya di atas perahu gerakannya tidak berhenti sebaliknya dengan cepat dia menerjang masuk ke dalam ruangan perahu yang lalu menyeret keluar sebuah benda berwarna putih. Sehabis meletakkan benda putih itu kembali dia meloncat ke bulitan dan kirim satu pukulan ke permukaan air untuk menjalankan perahu tersebut menuju ke tepian. Setibanya di tepi pantai Pou Xiao Ling segera meloncat ke daratan dan membisikkan sesuatu di samping telinga Bu Beng Tok Su yang kemudian mereka berdua lantas meloncat ke dalam perahu sejenak kurang lebih seperminum teh kemudian tampak kedua orang itu sudah meloncat lagi ke atas daratan dan melanjutkan perjalanannya ke depan dengan mengikuti terus aliran sungai itu. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh si perempuan tunggal Tau Hang baru munculkan dirinya dari balik. Gundukan tanah dan mencoba mendekati perahu tersebut, saking tertariknya dia kepingin juga melihat apakah gerangan yang ada di sana. Tetapi sebentar kemudian dia sudah buang muka dengan wajah jengkel, kiranya di atas geladak perahu itu berberinglah sesosok mayat lelaki yang kurus kering dalam keadaan telanjang bulat. Adakah keandahan pada mayat itu? Si perempuan tunggal Tau Hang tidak berani memperhatikan lebih lama, buru-buru dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh melanjutkan pengejarannya ke depan. Akhirnya di atas deratan bambu yang ada di tengah sungai gadis itu menemukan kembali Bu Beng Tok Su lagi bercakap-cakap dengan Pou Xiao Ling. Dengan besarkan nyali, si perempuan tunggal Tau Hang segera menerobos melalui tumbuhan alang-alang mendekati mereka. Terdengar waktu itu Pou Xiao Ling lagi berkata dengan nada suara yang amat kaget. Sungguh aneh sekali, yang satu adalah Hek Lo Oje yang merupakan salah satu anggota dari Syok Cus Yang Mo Sedang. Mereka berdua pada memiliki kepandaian silat diawuk amat lihai, bagaimana mungkin bisa mati bersama-sama? Bahkan jika ditinjau dari kematian mereka jelas tak tampak tanda-tanda terluka. Hal ini benar-benar merupakan satu peristiwa yang sangat mengherankan sekali. Si Bu Beng Tok Su segera mendengus dingin sehabis mendengar perkataan dari Pou Xiao Ling ini. Ada kemungkinan peristiwa ini hanya terjadi secara kebetulan saja. Mungkin mereka berdua menderita sakit lalu mati di tengah jalan, bahkan menurut pemikiranku ada. Kemungkinan mereka sedang melakukan perjalanan untuk menghadiri hari pernikahan dari Lim Teo Si Bangsat itu. Pendapat dari Kau Cu Chai He rasa kurang sesuai, seru Pou Xiao Ling kemudian setelah termenung sebentar. Bila mana mati dikarenakan sakit kenapa setelah menemui ajalnya mereka berdua dapat berada di dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai selembar benang pun? Bahkan mereka berdua dalam keadaan yang sama. Hal ini sedikit pun tidak masuk di akal. Si perempuan tunggal Tau Hang yang secara diam-diam bersembunyi di tepi sungai sehabis mendengar perkataan tersebut diam-diam amat terkejut, terhadap Hek Elo Ojiye dari Shok Tzu Siang Mo. Dia orang tidak pernah menemui maupun mengerti asal usulnya. Tetapi terhadap Elo Otoa dari Hang San Jiyue, dia pernah menemuinya dengan kepala mati sendiri. Bahkan boleh dikata dia pun merupakan Chiang Bun Jin dari Partai Hang San Pei. Bagaimana mungkin kini bisa menemui ajalnya dalam keadaan tidak jelas? Setelah mendengar kalau Lim Teol hendak merayakan hari perkawinannya, di hatinya pun dan dia baru tahu kalau kedua orang itu pasti lagi akan menuju ke Gunung Cingsia. Pou Siang Chu, lebih baik tidak usah pikirkan urusan orang lain. Mari kita lanjutkan perjalanan kita sambung Bu Beng Tok Su dengan cepat. Sebelum kentongan keempat atau kelima kita harus sudah tiba di Gunung Cingsia. Selesai mendengar perkataan itu, si perempuan tunggal Tau Hang pun mengerti kalau dugaannya sama sekali tidak meleset dan sewaktu teringat dendam serta sumpah yang pernah diucapkan oleh San Chi Xie sambil menebas jari tangannya sendiri pada setahun yang lalu, hatinya jadi berdebar, pikirnya. Lim Teol hendak kawin? Apakah hendak kawin dengan Li Xiaowie? Berpikir sampai di sini wajahnya segera terasa jadi panas, hatinya rada berdebar-debar. Sewaktu hatinya berhasil ditenangkan kembali dan dongakan kepalanya waktu itulah jejak dari Bu Beng Tok Su serta Pou Xiaoling sudah tidak kelihatan lagi. Saking cemasnya dengan cepat dia menjotkan badannya melakukan pengejaran kembali. Kurang lebih mendekati kentongan ketiga dia berhasil menyandak diri Bu Beng Tok Su serta Pou Xiaoling, terlihatlah di hadapannya pada saat ini terdapat sebuah kuil sedangkan Bu Beng Tok Su berdua sudah berada tidak jauh dari pintu kuil tersebut. Pada saat itulah mendadak dari atas tembok kuil itu berkelebat sesosok bayangan dan munculnya seorang berbaju putih-putih. Siapa bentak Pou Xiaoling dengan cepat? Bayangan putih yang berdiri di atas tembok itu bergoyang dengan lemasnya laksana pohon liu yang tertiup angin. Baru saja suara tersebut bergema keluar terdengarlah suara tertawa yang amat merdu menindah suara bentakan tersebut disusul dengan suara seorang perempuan lagi berseru. Eeei orang yang melakukan perjalanan, kenapa kau begitu kasar dan begitu berangasan? Apakah kalian tidak takut ditertawakan orang? Dengan gesit dan ringannya bayangan putih itu segera melayang turun ke atas permukaan tanah di hadapan Bu Beng Tok Su serta Pou Xiaoling, pinggangnya yang halus dan lemas bergoyang laksana pohon liu yang tertiup angin. Hal ini benar-benar amat menggiurkan sekali. Bu Beng Tok Su dan Pou Xiaoling yang melihat perempuan berbaju putih itu dapat melayang turun ke atas. Tanah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dalam hati jadi amat terkejut. Mereka mengerti kalau perempuan ini pasti memiliki ilmu silat yang amat tinggi sekali bahkan tidak diketahui asal-usulnya. Tak tahan lagi mereka berdua pada mundur dua-tiga langkah ke belakang. Si Bu Beng Tok Su yang sejak kecil dididik oleh si Hwasyo tujuh jari pada saat ini dibuat melengak juga. Dia merasa bahwa gadis berbaju putih yang ada di hadapannya ini adalah seorang perempuan tercantik yang pernah dijumpai selama ini, kecuali itu tidak ada perasaan lain yang berkecamuk di hatinya. Perasaan ini lain lagi di hati Pou Xiaoling. Sebelum naik ke gunung Soat Sandia merupakan seorang pemuda yang gemar akan pipi licin, tempoh hari sewaktu bertemu Muka dengan si gadis cantik pengengon kambing, dia pernah merasakan kalau itu adalah yang paling cantik. Tetapi kini setelah berjumpa dengan gadis berbaju putih ini, dia merasa perempuan ini lebih cantik lagi dan lebih genit beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan gadis cantik pengengon kambing sehingga tanpa terasa dia sudah melototi dirinya dengan pandangan terpesona. Apalagi si gadis berbaju putih itu sedang kirim satu senyuman yang amat manis ke arahnya membuat Pou Xiaoling merasa seluruh tubuhnya jadi lemas dibuatnya, supanya boleh dikata kini sudah terhisap oleh kecantikan gadis berbaju putih tersebut. Saudara berdua kenapa tidak beristirahat sebentar di dalam rumahku ini ujarnya halus, lalu dengan langkah yang lenggak-lengguk menggiurkan dia berjalan mendekat.